Jika di video sebelumnya kita menganggap Nabi Hidir sudah mati, dan seharusnya beliau telah mati, ternyata, ada banyak klaim yang malah mendukung bahwa beliau masih hidup. Di dalam kitab Al-Asrur Rabbaniyahu al-Fuyudotur Rahmaniyah karya Syaih Ahmad Syawi al-Maliki halaman 5 diterangkan, sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas hidup kekal sampai hari kiamat. Nabi Hidir berkeliling di sekitar lautan, sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan, Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari, mereka berkumpul di Bukit Yakjujwa Makjud sambil mereka menjaganya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Hidir dan Nabi Ilyas berjumpa pada tiap-tiap tahun di Minasau di Arabia. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian mereka berpisah, dengan mengucapkan kalimat ini. Maka barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat ini pada waktu pagi dan sore hari, maka ia akan aman dari tenggelam, kebakaran, pencurian, syaitan, ular, dan kalajengking. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Asakir, bahwa sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas itu berpuasa Ramadan di Baitul Magdis, dan mereka melakukan ibadah haji pada tiap-tiap tahun. Mereka minum air zam-zam dengan sekali tegukan, yang mencukupkan mereka seperti minuman dari kabil. Hadits Adarukuhni riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Hidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur kepala satu sama yang lain. Ibnu Hajar mengatakan sanatnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhud dan At-Tabaroni dengan penambahan, mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Magdis, Ibnu Hajar mengatakan sanatnya Hasan. Semoga umat tidak bingung. Dalam musnad Abu Usamah diterangkan, Nabi Hidir di samudera dan Nabi Ilyas di daratan, mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Zulkarnain. Al-Hafiz Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir mengatakan, bahwa hadits tentang ini do'if. Akan tetapi menjadi hasan, karena banyaknya riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda, termasuk dalam Al-Mustadroq. Kesimpulannya, hadits-hadits tersebut adalah hasan atau syohih, bukan lagi do'if. Semoga umat sedikit tercerahkan. Syaih Yusuf An-Nabani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Hidir masih hidup, adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usyul, dan hampir mayoritas ahli hadits, begitulah yang dikatakan oleh Syaih Abu Amr bin Asyalah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya. Beliau menambahkan, sejumlah masyaih besar bahkan tak terhitung jumlahnya, ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Hidir. Isuddin bin Abdissalam, saat ditanya apakah Nabi Hidir masih hidup, Beliau mengatakan, demi Allah, tujuh puluh para syidikin mengabarkan, bahwa mereka melihat Nabi Hidir dengan mata kepala mereka. Masih kata Yusuf An-Nabani, demi Allah, telah mengabarkan kepadaku tidak hanya satu waliullah, bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Hidir. Bahkan demi Allah, para awliya, mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Hidir dan bertanya sesuatu kepadaku, dan aku menjawabnya, namun aku tidak mengenalnya. Karena orang yang dapat mengenalnya, hanyalah orang yang mempunyai cahaya keimanan. Keterangan ini disampaikan, karena Ibnu Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Hidir, serta berselisih pendapat dengan para wali yang syidikin. Menurut Al-Yafi dalam Fatawi Hadith Siyah, keterangan yang diberikan Ibnu Jauzi dengan menyampaikan hadits-hadits tentang masih hidupnya Nabi Hidir, adalah saling bertentangan. Beliau ingkar, tapi anehnya juga meriwayatkan empat hadits mutashil, yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Hidir. Di antara ulama yang mengatakan Nabi Hidir masih hidup adalah, Beliau mengatakan, masalah Nabi Hidir masih hidup, diperselisihkan ulama, namun pendapat yang bisa dipegang, adalah Nabi Hidir masih hidup. Dan lain-lain. Bukti lain bahwa Nabi Hidir masih hidup adalah, dalam Inayatul Muftakir menceritakan, Saidina Ali melihat Nabi Hidir berada di kabah. Al-Mursi, murid Syaih Abul Hasan Asyid Shadzili mengatakan, Nabi Hidir masih hidup, dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Hidir mendatangiku mengenalkan diri, dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang Muslim, apakah disiksa atau diberi nikmat. Andai datang kepadaku seribu ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Hidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Abul Hasan Asyadzili dalam An-Nafahat Asyadziliyah menceritakan, beliau bertemu Nabi Hidir di Padang Aizab. Umar bin Sinan mengatakan, kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas, aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Ibrahim menjawab, aku bertemu dengan Nabi Hidir, dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku dengan merasa nyaman bersama dia, maka kemudian aku berpisah dengannya. Bisir Al-Hafi menceritakan, aku mendengar Bilal Al-Khawas berkata, satu waktu aku berada di Padang Tihbani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan, dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah, bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Hidir. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki tersebut menjawab, aku saudaramu, Hidir. Lalu aku katakan, aku bermaksud bertanya kepadamu. Bertanyalah, jawab Hidir. Lalu bila bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Ash-Shafi? Hidir menjawab, dia laki-laki yang syiddiq. Selain ulama-ulama terdahulu, banyak juga orang-orang di zaman sekarang yang mengklaim, kalau mereka pernah bertemu dengan Nabi Hidir. Bahkan beberapa orang, sering menganggap kalau Nabi Hidir tidak mesti berpakaian rapi layaknya seorang ulama, tetapi bisa juga berpakaian seperti pengemis ataupun compang-camping agar tidak dikenali semua orang. Kemudian, dalam bukunya yang berjudul The Mystical Dimensions of Islam, oleh penulis Andemarie Schimmel, Hidir dianggap sebagai salah satu Nabi dari empat Nabi dalam kisah Islam dikenal sebagai sosok yang tetap hidup, atau abadi. Tiga lainnya adalah Idris, Ilyas, dan Isa. Hidir abadi, karena ia dianggap telah meminum air kehidupan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan, bahwa Hidir adalah masih sama dengan seseorang yang bernama Elia. Ia juga diidentifikasikan sebagai Saint George. Di antara pendapat awal para cendikiawan barat, Rodwell menyatakan, bahwa karakter Hidir dibentuk dari Itro. Dalam kisah literatur Islam, satu orang bisa bermacam-macam sebutan nama dan julukan yang telah disandang oleh Hidir. Beberapa orang mengatakan, Hidir adalah gelarnya, yang lainnya menganggapnya sebagai nama julukan. Hidir telah disamakan dengan Saint George, dikenal sebagai Elia versi Muslim, dan juga dihubungkan dengan pengembara abadi. Para cendikiawan telah menganggapnya dan mengkarakterkan sosoknya sebagai orang suci, nabi, pembimbing nabi yang misterius, dan lain-lain. Yang menarik, Nabi Hidir juga dikaitkan dengan Melkisedek. Nama Melkisedek, sangat umum bagi kalangan Kristen, yang banyak terdapat di beberapa ayat perjanjian lama. Namun sampai saat ini, masih belum jelas siapa Melkisedek itu. Ada beberapa sumber Kristen, yang menganggap Melkisedek sebagai Shem, yaitu anak keturunan Nabino. Melkisedek hidup dalam rentang waktu yang berbeda, dan selalu hadir dalam beberapa kesempatan, baik di jaman Ibrahim, Musaubahkan Yesus. Ayat-ayatnya antara lain. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham, ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja, dan memberkati dia. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurot, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Dalam perspektif Islam, Melkisedek, kemungkinan besar adalah Hidir. Namun ada juga yang menganggap, Hidir sebagai Remia. Sebagian ulama menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Hidir itu putera Nabi Adam yang diciptakan dari tulang iganya. Menurut segelintir ulama lagi, beliau putera Halkiyah. Ada yang mengatakan putera Kabil bin Adam, ada pula yang mengatakan beliau itu cucunya Nabi Harun, yaitu putera bibinya Iskandar, Zulkarnain. Perdana menterinya mengatakan, bahwa Nabi Hidir itu dari golongan malaikat. Menurut ulama Jumhur, beliau itu masih hidup, dan beliau tidak akan pernah meninggal terkecuali pada hari kiamat, apabila Al-Quran telah diangkat dan Dajjal telah membunuhnya. Kemudian, Allah menghidupkannya kembali. Sesungguhnya, beliau itu masa hidupnya panjang sekali. Karena, beliau meminum air kehidupan, Al-Qirani, Fountain of Youth, atau Ainul Hayat. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh At Salabi dari Imam Ali, diceritakan bahwa Zulkarnain merupakan raja yang disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Namun demikian, ia adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga selalu didampingi oleh seorang malaikat yang bernama Raufail. Suatu ketika, dia mengutarakan keinginannya kepada Raufail untuk mencari tahu apakah manusia itu bisa abadi. Zulkarnain ingin umurnya dipanjangkan hingga kiamat. Niatnya, seumur hidup akan digunakan untuk beribadah. Malaikat Raufail pun lantas menunjukkan, bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan air di bumi yang bernama Ainul Hayat, artinya sumber air hidup. Ia lalu mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya untuk mencari tahu keberadaan air tersebut. Raja dan rombongan akhirnya mencari tempat tersebut dalam kurun 12 tahun perjalanan. Akhirnya, mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari. Tempatnya digambarkan, adalah sebuah tempat yang gelap, namun gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Kemudian Raja Zulkarnain mulai memasuki area gelap tersebut dengan memerintahkan Nabi Hidir untuk menemaninya, bersama beberapa tentara yang ikut masuk. Dan, yang lainnya lagi menunggu di tepi luar area gelap tersebut. Pada saat mereka berjalan pada tempat gelap tersebut, ada bisikan kepada Nabi Hidir, wahai Hidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang. Kemudian Nabi Hidir menuju kanan jurang hingga menemukan Ainul Hayat itu. Hidir turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya, dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Hidir mandi, dan meminum air sumber hidup tersebut. Katanya, dia merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandar. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Hidir. Beberapa sumber mengatakan, ketika Hidir datang bersama Zulkarnain ke mata air tersebut, ternyata sudah tidak ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.